Karena mengeroyok warga desa Bukit Batu kecamatan Mantangai, Kapuas, tiga pemuda yang bekerja di salah satu rumah makan, di dekat rumah korban, diringkus polisi. Akibat penganiayaan, korban menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Penganiayaan terhadap Jailani ini berawal dari kedatangan korban ke rumah makan yang tidak jauh dari rumahnya. Saat itu korban sempat cekcok dengan salah satu karyawan di rumah makan tersebut. Kemudian korban pulang, tetapi karena merasa tidak enak hati, korban kembali mendatangi rumah makan tersebut untuk meminta maaf. Tetapi kedatangan korban ternyata disambut dengan pukulan oleh empat orang karyawan rumah makan tersebut, sehingga korban menderita luka-luka di sekujur tubuhnya. Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Kapuas, Ajun Komisaris Polisi, Kristanto Situme yang mengatakan, sebenarnya korban dan pelaku saling mengenal. Tetapi karena pelaku tidak dapat menahan emosi mereka, maka terjadilah tindak pidana pengeroyokan tersebut. Berawal dari cekcok korban ini mendatangi rumah makan sebelah rumahnya, cekcok salah satu dengan karyawannya, setelah itu dia pulang ke rumah, mau minta maaf ke tempat tadi, tapi bukan maaf yang didapat, tapi pemukulan yang dilakukan oleh empat orang. Satu orang yang masih kita cari. Jadi kita lihat dari proses penyidikan ini, kalau pengakuan dari saksis, empat orang, tapi nanti setelah kita tetapkan tersangkannya berapa orang setelah melakukan proses penyidikan pemeriksaan terhadap saksis yang lain. Tapi pengakuan korban sementara ini empat. Akibat perbuatannya, tiga orang pelaku dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan, dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun. Sedangkan satu orang pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Ali Huan dan Ririn Binti, melaporkan dari Kapuas.